Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Wakya Asakofi Teman-teman, gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah kalau baik Semoga teman-teman dibelikan kelancaran Diberikan kesehatan Allah SWT Sehingga aktivitasnya lancar Dan juga berkah Kali ini saya mau sharing Sharing doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Ketika kita dilanda galau, patah hati Nah, bagi teman-teman yang lagi galau Baru saja diputusin oleh sang kekasih Walaupun kekasihnya belum disahin ya Belum sah gitu loh Artinya masih segebetan atau masih pacaran Masih pacar Nah, ini sebenarnya gak usah dihirauin ya gak? Gak usah terlalu galau Untuk hal yang seperti ini Karena belum resmi gitu loh Belum sah Ngapain digalauin ya gak? Masih banyak Cewek atau cowok yang lebih baik Daripada yang meninggalkan kita gitu loh Jangan malah kita Itu mengurung diri di kamar Nangis ya gak? Banyak nih perempuan-perempuan Pasti nangis Di kamar Gak mau makan Gak mau apa Itu kan lebay sekali ya gak? Butuh apa coba? Mendingan kita menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Karena memang semuanya itu udah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa tahu yang meninggalkan kita belum tentu baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Dia Milih Dengan orang lain Simple lah Hidup ini harus disimpelin Harus ikhlas menerima Apa yang telah meninggalkan kita Jadi Santai aja Jadi Santai Kita Menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Menatap masa depan yang lebih cerah gitu loh Nah Rasulullah s.a.w.a. mengajarkan Bagaimana ketika Kita patah hati Nah ini ada kisah Diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim Bahwa Ketika itu Umu Salamah Itu mengadu kepada Rasulullah s.a.w.a.w. Dimana dia baru saja ditinggalkan Suaminya Karena memang Meninggal ketika perang Nah itu sangat patah hati Yang hatinya Aduh Galaunya lebih luar biasa itu Nah Dia mengadulah kepada Rasulullah s.a.w.m. Rasulullah s.a.w.m. Menjawabnya dengan Doa Dikasih doa lah Nah doanya seperti ini Saksikan ya Dengarkan baik-baik Semoga Teman-teman yang galau Yang patah hati Bisa Tenang hatinya dengan doa ini Dan diberi Yang lebih baik Nah itu ya Nah doanya seperti ini Simak baik-baik Nanti saya akan tuliskan di deskripsi Nah begini doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ajurni Fi musibati Wa ahlifli khairu minha Saya ulangi ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ajurni fi musibati Wa ahlifli khairu minha Yang artinya Ya Allah berikanlah pahala bagiku Atas musibah yang telah menimpaku Dan gantilah yang lebih baik darinya Kira-kira begitu Jadi gitu ya Nah harus berdoa Sering-sing berdoa Jangan malah nangis di kamar Nah ini kan Bukannya malah selesai masalah Tapi tambah masalah Misalnya kalau lagi ada kampus Ada kelas Tidak masuk kelas Ya kan Jadi Lebih baiknya Teman-teman Itu ya berdoa kepada Allah SWT Belayang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Ya Nah Kembali ke riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi Nah Umu Salama Umu Salama setelah mengamalkan doa tadi Ternyata mendapatkan Suami baru Pengganti dari suami yang lalu Yaitu Baginda Rasulullah SAW Ya kan Kan lebih baik Nah Ini teman-teman Harus diamalkan Harus dibaca sering-sering Kalau galau Jangan malah merenung di kamar Menangis Ini gak ada Gak ada faedahnya Kalau nangis di kamar tuh Positive thinking Bahwa Allah akan memberikan kita yang lebih baik Daripada yang sebelumnya Apalagi baru pacar Apalagi gebetan Baru gak dibales Langsung aduh hatinya Begadang-begadang Tanpa aturan Besoknya kesiangan Nah ini Bikin Masalah Baru ya gak Bukan menyelesaikan masalah Tapi Menambah masalah Gitu teman-teman ya Cukup sekian dari saya Kalau Memang Bermanfaat Bagikan ke Teman-teman yang lain Yang lagi galau Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat